Ya, rada-rada seorang pria diamankan wago gara-gara ketahuan maling sekotan dan pisang. Aksi pria itu dinilai sangat meresahkan wago, karena sebelumnya terlibat dalam pencurian tabung gas dan stok ikan warung wago. TF 21 tahun diamankan wago lorong Belanggar Amanah, RT 12, Simpang 4 Sipin, Tanepura, Kota Cambi, setelah kapar go maling sekotan dan pisang milik wago. Aksi pemuda itu terrekam jelas kamera CCTV yang tak jauh dari lokasi. Saat itu TF beraksi bersama dengan dua orang rekanyo, yakni sekeorang laki-laki dan sekeorang perempuan, yang saat itu masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Pusat berhasil memotong buah pisang, TF dan rekanyo langsung meninggalkan lokasi. Beruntung korban mengetahui hal tersebut dan langsung mengejar pelaku dengan dibantu oleh sejumlah anak kos yang berado di lokasi. Panel Raskin Polsek, Tanepura, Iddah Hengki, Lesmana mengatokan. Pemuda tersebut memang kerap meresahkan wago sekitar. Hasil pemberiksaan sementara, pelaku juga mengaku pernah terlibat kasus penggelapan di Kota Baru dan di wilayah Jaluko. Sedikit jadirnya pernah 10 kali terlibat pencurian tabung gas, 4 tandat pisang, dan 7 kilogram stok ikan penjual. Sekarang saya sampaikan, emang benar kita adanya lampuan terkait pencurian pisang yang udah pirata di malam. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat awalnya bahwa si pelaku mengambil pisang masih di atas pohon. Nah, dalam hal ini, sekarang kemudian dikirimkan warga sama pemiliknya, nah, dibawahnya ke posis planetura. Untuk kasus ini, kita udah lakukan pemeriksaan terhadap si pelaku. Pelaku inisial masih namanya kita inisial TX umurnya kurang lebih 21 tahun. untuk tekapi maling pisang ini di FD12 menurunkan muncul amanah di Simak. Satri Kopulaku sudah diamankan di kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Mas Anjaya, Cek TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton!